Intro Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Judul Selamat dan Menembuskan Terima kasih Tuhan, Yesus Kristus, Judul Selamat dan Menembuskan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk, untuk kurang keras, untuk panen jadi disini kita melihat perjanjian Allah bahwa harus panen setiap minggu jangan lupa saya kasih tau ini perjanjian lama tapi kita hidup pada perjanjian baru tolong diulangi perjanjian baru adalah perjanjian lama ditambah tunjangan-tunjangan ditambah bonus-bonus sedara Yerimia 5 24 ini perjanjian lama sedara dan kita akan mendapatkan minggu-minggu panen sedara yang menjamin bagi kita yang menjamin bagi kita siapa yang menjamin? Tuhan hari ini dalam perjanjian baru di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus yang menjamin kita sedara yang menjamin saya yang menjamin sedara bisa panen kayak apa? kurang apa? sedara itu sebab anda dan saya harus tahu bahwa yang menjamin ini dahsyat kalau yang menjamin dahsyat dan saya belum dapat pasti ada kekeliruan pada saya tidak mungkin tidak sedara itu sebab saya dan sedara harus mempelajarinya kita harus meneliti kehidupan kita supaya kita tidak sampai keliru dan kita boleh mendapat ingat umur tidak panjang ya umur tidak panjang itu sebab dalam tempo yang singkat yang kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan sedara kita harus minta kepada sang penjamin siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus minta pada sang penjamin bahwa kita akan terjamin setiap minggu panen itu sebab anda dan saya harus tahu ya sedara perhatikan baiklah mereka tidak berkata dalam hatinya jadi orang-orang ini tidak mengatakan hal ini hal apa? baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita mereka gak mau bilang itu sedara ya yang memberi hujan pada waktunya hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim saya perlu menjelaskan sedikit kalimat ini kalimat ini yang memberi kepada kita hujan awal musim katakan hujan awal musim dan hujan akhir musim sedara ini adalah sangat spesifik ini sangat spesial hanya khusus untuk Israel orang bangsa pilihan Allah sedara pada bangsa-bangsa yang lain tidak pernah dituliskan demikian bahwa mereka hujan awal itu adalah di saat mereka tandur tanam dan hujan akhir pada musim itu saat mereka harus panen tidak ada jadi saya berulang kali katakan bagi orang pilihan Tuhan katakan bagi orang pilihan Allah selalu ada tanda untuk menjadikan hidup ini dari awal sampai pada akhirnya panen berhasil amin jadi saudara mesti tahu itu sebab pada bangsa ini Tuhan memberikan tanda ada shower hujan sebentar tidak lebat tapi cukup deras dan itu tanda mereka bahwa mereka harus tandur mereka harus nanam mereka akan bersuka cita mereka sudah menyiapkan benihnya tapi mereka tidak akan berani menanam tidak akan ada tandur kalau tidak ada hujan lebih dahulu sudah nah hujan awal pada musim turun dan mereka mulai tanam sedara dan Alkitab mengatakan mereka membiarkan saja sedara tidak ada kaltifikasi tidak ada bagaimana dipupuklah ataupun diairilah mereka membiarkan karena Tuhan yang memelihara setiap benih yang mereka tanam akan diberkati dan berhasil seratus kali lipat ini ciri khas dari para petani Israel ini sedara dan mereka membiarkan kenapa mereka membiarkan saja dan Tuhan yang menolong mereka tidak ada hama tidak ada masa kekeringan sedara tetapi semuanya akan berjalan dengan baik tumbuh dengan subur sedara nah sampai pada hujan yang terakhir mereka melihat ya gandum padi tanaman semua sudah mulai menguning sudah siap untuk dipanen mereka belum berani panen mereka selalu melihat ke atas kapan Tuhan menurunkan hujan akhir kalau ada hujan akhir shower lagi wah mereka ganti pakai baju yang bagus baju pesta sedara dan mereka pergi keluar mereka bersuka cita memuji Tuhan karena mereka mendapat tanda hujan akhir bahwa mereka akan panen dan panennya pasti seratus kali lipat coba tetapi mereka ini tidak mau mengatakan baiklah kita takut akan Allah karena dia yang memberikan hujan awal dan dia yang memberikan hujan akhir kepada kita sedara apa artinya Yerimia berkata kepada siapa kepada orang pilihan Allah yang sudah meninggalkan tradisi ilahi yang sudah meninggalkan tanda-tanda Allah sedara itu sebab sebenarnya kalau mereka taat kepada Tuhan dan mereka mau takut baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita kalau mereka mau melakukan demikian saya katakan tadi tidak ada hama sama sekali tidak ada yang merongrong mereka orang-orang nomaden yang berada di sekitar mereka tidak akan berani mencuri tidak akan berani merampok hasil daripada tanaman mereka tidak ada yang berani sedara itu sebab ketika mereka jauh dan undur dari Tuhan Tuhan berkata kepada mereka aku akan mengirim bala tentaraku yang dasya apakah itu pasukan tentara yang bersenjata lengkap yang dikirim oleh Tuhan tidak Tuhan mengirim belalang katakan belalang kupu-kupu supaya saudara tahu bahwa belalang ini yang dinyanyikan itu nah Tuhan mengirim belalang belalang pindahan belalang pengerib belalang yang menjadi bala tentaraku yang dasyat kata Tuhan karena mereka tidak mau takut kepada Tuhan saudara belum pernah terjadi hama merusak tanaman mereka tidak saya katakan tadi Tuhan bilang kamu menabur tinggal aja kamu bersuka cita dalam rumahku kamu berbakti kepadaku dari rumah masing-masing dan aku akan menumbuhkan kepada kamu bila kamu takut kepadaku katakan bila saya takut kepada Tuhan saya sebenarnya tidak usah bekerja keras apa yang saya tabur akan diberkati oleh Tuhan sehingga saya bisa panen seratus kali lipat saudara tidak ada hambatan apapun selama mereka takut akan Tuhan dan mereka tahu Tuhan yang memberikan hujan awal dimana aku boleh menanam sekarang dan hujan akhir dimana aku boleh panen sekarang sudah tapi sayang mereka tidak pernah takut lagi kepada Tuhan kenapa karena mereka sudah mengalami setiap tahun mereka seratus kali lipat kayak apa kayanya sugehnya kayak apa berkelimpahannya semacam apa saudara sekali lagi saya bilang hati-hati kekayaan bisa membuat anda dan saya tidak takut lagi kepada Tuhan dan inilah sifat manusia dimana manusia ditempeli setan di telinganya di matanya setan selalu mengarahkan supaya anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati sebagai keturunan Abraham harus jatuh harus bangkrut harus berantakan saudara mesti tahu ini taktik daripada iblis nah benar terjadi Israel ketipu Israel kena jebakan iblis dan mereka tidak takut lagi kepada Tuhan mereka tidak mengharapkan ada hujan awal ada hujan akhir ah gak peduli semuanya kita sudah cukup kita sudah hebat para kekasih inilah yang membuat Tuhan menjadi murka Tuhan menjadi marah juga pada zaman sekarang itu sebab kita harus berhati-hati dulu takut sama Tuhan ketika miskin gak bisa makan gak bisa bayar kontrak gak bisa nyekolahkan anak tidak bisa beli gas tidak bisa memenuhi kebutuhannya wah takut sama Tuhan setia rajin banget sampai Tuhan kasih dikasih mobil lah dikasih rumah lah hai saya mau tanya apakah engkau masih tetap takut kepada Tuhan apa tidak kalau tidak dicabut loh semuanya saya kasih tau cabut sedar karena ini adalah satu kejengkelan Tuhan aku yang memberi kepada kalian kalian tuh gak usah mikir pokoknya kalian ada hujan awal tanam tinggal tidak ada belalang yang akan merongrong kalian aku kirim hujan akhir panen selesai panenmu seratus kali lipat eh kau masih kurang aja saudara itu sebab kita harus perhatikan baik-baik saudara berkat ini bukan tanpa syarat dan ketentuan berkat dari Tuhan dengan S dan K apa S nya syarat K ketentuan saudara itu sebab semua manusia semua company semua perusahaan semua komoditas semua manajemen meniru ini harus ada syarat harus ada ketentuan gak seenaknya saudara itu sebab kita harus mengetahui kalau kita tidak memeriksa dan koreksi dan bertobat maka apa yang kita terima dari firman Tuhan setiap Rabu dan setiap minggu dalam seri hal ini akan membahasir tidak menghasilkan para kekasih dan saya tidak mau hal itu terjadi ini hal penting sekali para kekasih kenapa orang tidak takut kepada Tuhan karena orang kurang bersyukur orang yang bersyukur selalu takut sama Tuhan ya apa tidak ya kalau saya kurang bersyukur saya satu saat saya berani sama Tuhan betul tetapi kalau saya bersyukur selalu merembes air mata dari pelupuk mata saya karena ucapan syukur kepadanya saya akan takut saya akan sangat menjaga karena saya takut kepada Tuhan karena saya tahu semuanya bukan dari saya semuanya dari Tuhan tanda-tanda tanda-tanda selalu diberikan yaitu roh kudus pada saya hujan awal dan hujan akhir sedara itu sebab saya tuliskan disini kurang bersyukur Israel pada momentum ini dituliskan dikatakan oleh Yeremia adalah orang yang kurang bersyukur sedara dan itu sebab mereka tidak takut lagi sama Tuhan ya sedara ini yang harus kita perhatikan dalam hidup ini saudara yang kekasih ayat yang tadi kita baca kita akan baca satu kali lagi ya supaya sedara betul-betul meresapkan perjanjian dan S dan K Allah ini satu dua mereka tidak berkata dalam hatinya baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk Pak Nen beri kemuliaan yang baik bagi dia supaya kita semua sadar ya Tuhan saingan hamba banyak sekali keadaan akibat pandemi ini luar biasa orang cari uang susah kejahatan dimana-mana berani mati orang hanya untuk mencuri sesuatu yang harganya beberapa ribu atau beberapa ratus ribu tidak sampai jutaan orang berani mati orang perlu membunuh orang lain supaya mereka punya uang untuk makan ini akibat daripada pandemi ini semua orang kelabakan saya kasih tau sudah begitu saudara mengusaha ada saingan saingan jangan bilang tidak sudah pemerintah kita sangat menggalakan UKM usaha kecil dan mikro dari masyarakat dari bangsa kita semakin banyak sekarang sudah hampir 50 juta UKM di seluruh Indonesia digalakan tapi tahukah saudara semakin banyak saingan semakin banyak saingan maksud pemerintah baik untuk supaya membuat masyarakat kita bisa bangun kembali ekonominya dan mereka bisa mendapat keuntungan dari usaha mereka walau kecil-kecilan mikro sekalipun mereka bisa dapat untung tapi saingannya banyak saudara mungkin ini yang tidak dipikirkan semakin banyak orang usaha semakin banyak saingan tetapi umat pilihan Tuhan dipagari tangan saudara dipagari dengan hujan awal dan hujan akhir yaitu urapan roh kudus di dalam kehidupan saya saya akan berkemenangan saya diberkati dan saya akan berjaya dalam nama Yesus Amen Haleluya itu sebab anak-anak Tuhan masa dimana kita hidup berusaha cari uang menabung itu tinggal sebentar ya kita harus perhatikan baik-baik itu sebab firman yang saya sampaikan ini harus boleh menjadi satu introspeksi mawas diri Tuhan terima kasih hamba akan selalu menyelidik hati selalu menimbang perasaan hamba apakah hamba masih tetap takut kepadamu tetap bersyukur dan makin bersyukur atau tidak karena ketika hamba tidak bersyukur hamba pasti gagal hamba pasti rugi yang percaya katakan Amen itu sebab para kekasih disini saya tuliskan pilih minggu-minggu minggu yang tetap untuk panen katakan minggu-minggu yang tetap dalam hidup saya agar saya bisa panen sedara jadi kita kalau pilih takut sama Tuhan kalau kita pilih kita bersyukur kepadanya kalau kita pilih kita dipanggari oleh hujan awal dan hujan akhir apakah itu urapan roh kudus katakan urapan roh kudus maka hidup saya Tuhan yang menjamin minggu-minggu saya penuh dengan panen dalam nama Yesus Amen para kekasih kita masuk pada poin yang kedua sabat katakan sabat pebisnis dan karyawan akan berhasil bila ia melakukan bersabat ya nah Yesaya fase yang ke-58 ayat 13 dan 14 mohon dibaca silahkan dibuka Yesaya fase yang ke-58 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 saya undang kita bangkit berdiri sejenak juga di rumah saudara satu dua menghormati hari sabat apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong maka engkau ulangi maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit-puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakob bapak leluhurmu sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya amin katakan luar biasa tengok pada samping kanan dan kiri katakan bila anda percaya anda dapat terus pada sisi yang lainnya bila anda melakukan anda hebat yaitu kita harus bersabat yaitu kita harus bersabat di hadapan Tuhan amin beri tepuk tangan bagi dia haleluya silahkan duduk kembali para kekasih saudara ini perjanjian yang besar ya saya tuliskan sabat artinya pelongkan hati katakan sabat adalah saya harus mempelongkan hati saya di hadirat Tuhan dan manusia serta melepaskan hidup saya dari ikatan ikatan dosa ya jadi itulah sabat dalam bahasa sehari-hari saya mengajak saudara untuk mudah dicernak sabat adalah pelongkan hati kepada Tuhan jangan ada ganjelan sumbatan jangan ada sesuatu percederaan permusuhan pertengkaran keras kepala dari Tuhan jangan saudara kasih pelong supaya hati saudara lega dan luas di hadapan Tuhan selain di hadapan Tuhan katakan selain di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia saya harus pelong hatinya amin saudara ini penting sekali ya orang yang hatinya tidak bisa pelong maka bagaimana dia bisa kontak dengan Tuhan tidak mungkin ini pengalaman saya saudara pengalaman semua orang kalau hatinya tidak pelong maka tidak bisa dia ada satu hubungan yang baik dengan Tuhan saudara kita harus dibersihkan dibikin pelong hati kita dari semua kesumbatan baru kita bisa ada hubungan yang baik dengan Tuhan Tuhan kirim hujan awal dan hujan akhir yaitu curahan roh kudus urapan roh kudus selesai semua urusan Tuhan hama belalang musuh orang jahat dan segala roh kerugian semua dibuang oleh Tuhan amin nah itu yang pertama dan kedua kita harus melepaskan ikatan ikatan katakan saya harus melepaskan ikatan ikatan saudara kita tahu bahwa ikatan ikatan ini adalah kita masmur mengatakan bagaikan tali-tali maut yang melilit hidupku ya saudara bukan tali-tali biasa tapi tali maut katakan tali maut yang melilit hidup saya harus dibuka dan dibuang saudara itu sabat jadi bukan saya dan saudara menghargai hari sabtu atau hari minggunya bukan harinya bukan momentumnya tetapi filosofinya maksudnya apa saudara dan itulah yang membuat saya dan saudara bisa pelong di hadapan Tuhan dan Tuhan bisa mencurai kita hal-hal yang ajaib Tuhan bisa mengerjakan buat kita harus diingat saudara saya mau cerita sedikit tentang Salomo Daud menjadi luar biasa kaya karena dia perang raja-raja pada ketakutan dan menggigil ketakutan dan mereka horror kalau mendengar nama Daud disebut ya saudara mereka ketakutan daripada diserang oleh Daud lebih baik kasih lebih dahulu emas perak ternak yang bagus-bagus kain-kain bersulam emas kasih sama Daud daripada diserang Daud menjadi kaya karena Daud seorang yang selalu menangan kalau perang tapi anaknya yang bernama Salomo saudara perhatikan Salomo ini tidak perang tetapi dia cuma punya hikmat dari Tuhan Tuhan mengaruniakan pada raja yang masih muda ini hikmat yang luar biasa jadi dia tidak perang orang tidak takut kepada Salomo karena Salomo menangan kalau perang tidak tetapi karena perkataannya Salomo dah siap sampai semua raja-raja yang lain ketakutan tidak tidak usah diancam mereka akan kirim upeti kepada Salomo tidak ada apa-apa setiap hari beberapa raja antri untuk mengantar upeti kepada Salomo Salomo mendapat laporan daripada menteri-menterinya penasehatnya raja ini atau raja ini datang di luar sana akan menghadap Baginda dengan memberikan upeti dia akan berkata terima upetinya suruh mereka masuk aku akan bicara sama mereka jadi raja-raja dan ratu-ratu datang kepada Salomo hanya untuk mendengar perkataan hikmat dari Salomo dan mereka tunduk semua menyembah di muka Salomo karena perkataan hikmat saya mau tanya apakah perkataan hikmat apa firman Tuhan di jaman Salomo firman Tuhan dihargai sangat mahal firman Tuhan yang disampaikan bukan kata-kata mutiara sedara tetap ini firman Tuhan dan dia menyampaikan kepada mereka mereka membayar dengan harga mahal sekali kepada Salomo mereka setelah mendengar dan mereka merasa diberkati dan mereka menerapkan pada bangsa mereka beberapa bulan lagi mereka datang lagi untuk mendengar yang lain dan membawa upeti kepada Salomo disini anak-anak Tuhan perhatikan apa sebab karena Salomo dia mempunyai satu sabat dengan Tuhan hatinya pelong bersih sungguh-sungguh bersih dihadapan Tuhan semua katakan tetapi setiap orang yang sukses wajib waspada sayang sekali di akhir kehidupan Salomo yang dasyat ini dia telah jatuh dalam dosa dia memelihara begitu banyak wanita-wanita sedara dalam hidupnya dan dia ikut tata cara agama kepercayaan dari istri dan selir-selirnya Salomo yang begini mulia dan dimuliakan oleh Tuhan yang tidak ada raja lebih pintar lebih kaya lebih berkuasa daripada dia itu janji Allah sedara sekarang menyembah berhala berhala istri nomor berapa ada di sana berhala istri nomor berapa ada di sana dan dia ikut serta Alkitab mengatakan wanita-wanita ini menyelewengkan imannya Salomo dan Salomo taat kepada para wanita ini sehingga apa yang terjadi akhir kehidupan daripada Salomo Tuhan tidak berkenan kepadanya jangan anggap bahwa Tuhan itu memberi tanpa S dan K tanpa syarat dan ketentuan tidak mungkin Tuhan memberi dengan S dan K katakan Tuhan memberi dengan S dan K jadi Anda dan saya harus tahu kalau saya dan saudara tidak membuat hati kita selalu plong dengan Tuhan saudara bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan ini kita tidak atur nomor satu kita tidak perjuangkan utamakan dalam hidup yang kita pikir cuma cari duet terus senang senang terus jalan jalan terus bagaimana kau harus hati-hati satu saat kau maju di hadapan hakim segala hakim itu sebab para orang tua harus memberi tahu dan kasih warning kepada anak-anaknya cucunya menantunya kalau perlu besannya juga supaya apa supaya inilah saatnya untuk datang soan kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan karena zaman yang jahat ini akan menghancurkan semua anak-anak Tuhan yang hanya KTP saja akan dibawa pada hukuman Allah tapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan yang dipagari dengan hujan awal dan hujan akhir yaitu pengurapan dan curahan roh kudus hanya anak Tuhan inilah saja yang akan survive yang akan berhasil dan yang akan diberkati luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati